Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama aku Tiwi Ibrahim Kali ini aku akan membacakan buku tentang gadis dan bunga matahari Buku ini ditulis oleh penulis dan ilustrator yang bernama Kak Nana Amalin Baiklah langsung saja kita baca bukunya yuk Ada seorang gadis penyuka bunga Ia juga suka merawat tanamannya Ia menanam bunga matahari dan menyiramnya setiap hari Bunga matahari tumbuh menjadi besar, besar, besar sekali Bunga itu melindunginya dari hujan Dan mendampinginya seperti teman Selalu ada dalam suka Dan duka Bunga itu terus bersamanya Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Lalu Bunga itu layu Kelopaknya jatuh Daunnya Kuyuk Gadis itu sedih Hatinya perih Hatinya perih Bunga matahari Tak ada lagi Gadis itu pun Beranjak pergi Tiba-tiba Hujan datang Dari pagi Hingga petang Tanah basah Biji matahari Bertebaran Lalu Daun-daun mungil bermunculan Di sini Di sana Di mana-mana Kemudian Siapa itu yang mekar di sana? Ia tumbuh lebih banyak dari sebelumnya Hai gadis Kata Bunga Kelopaknya Melambai-lambai Ceria Kami akan terus pergi Dan kembali Dengan jumlah Lebih banyak lagi Gadis itu Tersenyum lebar Lebar sekali Baiklah Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah mendengarkan Buku tentang Gadis dan Bunga Matahari Semoga Hari teman-teman Selalu ceria Seperti Bunga Matahari Sampai jumpa Di buku-buku selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton